Nisa Story Saat ini, film menjadi salah satu media hiburan yang digemari oleh banyak orang. Kebanyakan orang lebih suka menonton dibandingkan hanya mendengarkan suara saja atau membaca. Oleh karena itu, tak heran banyak rumah produksi yang berlomba-lomba menggarap film sebaik mungkin agar penonton merasa puas. Untuk mendapatkan itu semua, ada banyak hal yang harus dikorbankan. Baik itu waktu maupun biaya produksi yang bisa mencapai angka yang fantastis. Buat kalian yang hobi nonton film, pasti penasaran kan? Berapa banyak sih biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi sebuah film? Berikut adalah daftar film dengan biaya produksi termahal di dunia. Di peringkat pertama ada Pirates of the Caribbean on Stranger Tides tahun 2011. Film ini berhasil mencetak pendapatan kotor sebesar 1 miliar USD di seluruh dunia atau setara dengan 14 triliun rupiah. Dengan biaya produksi sekitar 376,5 juta USD. Seperti yang dilaporkan The New York Times, total produksi dan pemasaran film tentang bajak laut ini pada tahun 2011 sebesar 400 juta USD. Namun tahun 2014, majalah Forbes melaporkan film ini menelan biaya 410,6 juta USD sebelum kredit pajak sekitar 34,1 juta USD. Menurut Forbes, aktor utama film ini yaitu Johnny Depp menghasilkan 55 juta USD untuk sekuelnya atau setara dengan 825 miliar rupiah. Wow! Dan dia pun mengatakan bahwa dia dibayar lebih untuk sekuel Pirates. Di urutan kedua ada Avengers Endgame tahun 2019. Film superhero ini mencatatkan pendapatan kotor dari seluruh dunia sebesar 2,8 miliar USD atau setara dengan 40 triliun rupiah. The New York Times melaporkan anggaran film ini sekitar 350 juta USD. Namun pada April 2020, Deadline melaporkan anggaran sedikit lebih tinggi menjadi 356 juta USD. Film ke-22 Marvel Cinematic Universe ini menampilkan lebih dari 30 karakter utama dalam pertempuran terakhir film tersebut. Dengan anggaran film tersebut, film ini melampaui avatar untuk menjadi film terlaris di dunia. Di posisi selanjutnya, masih dari Marvel Studio, ada Avengers Infinity War tahun 2018. Film ini mengantongi pendapatan kotor sebesar 2 miliar USD atau setara 29 triliun rupiah. Wow! Pada April 2018, The Wall Street Journal melaporkan pembuatan film tersebut memakan biaya sekitar 300 juta USD. Bulan berikutnya, Deadline melaporkan anggaran sekitar 316 juta USD sebelum menyesuaikan anggaran yang dilaporkan menjadi 325 juta USD pada April 2019. Dan film ini tak hanya menjadi film terlaris pada tahun 2018, tapi juga film terlaris kelima sepanjang masa. Selanjutnya ada Pirates of the Caribbean, Edwarden tahun 2007. Pendapatan kotor film ini sekitar 961 juta USD. Pada saat itu, The Wall Street Journal melaporkan film Edwarden ini adalah salah satu film pertama yang dibuat dengan dana lebih dari 300 juta USD. Film ini memulai debutnya pada musim panah setelah film Pirates sebelumnya, yaitu Deadman Chest. Adalah film terlaris di dunia dengan lebih dari 1 miliar USD di box office. Edwarden juga menjadi film dengan pendapatan kotor tertinggi pada tahun 2007, meskipun penghasilannya sedikit lebih rendah dari Deadman Chest di bioskop. Dan yang terakhir ada Justice League. Brand superhero saingan Marvel, DC juga berhasil menghasilkan sebuah film dengan biaya produksi tinggi. Produksi film yang menampilkan Wonder Woman, Batman, Superman, dan Aquaman ini membutuhkan biaya mencapai 300 juta USD atau setara dengan 4,3 triliun rupiah dan pendapatan kotor mencapai 650 juta USD atau setara dengan 9,5 triliun rupiah. Beberapa film lain yang juga berhasil masuk dalam deretan film dengan biaya produksi fantastis adalah John Carter hingga sejumlah film dari Star Wars. Itulah deretan film dengan biaya produksi termahal di dunia. Apakah film favoritmu salah satunya? Terima kasih sudah menonton channel Nisya Lova di segmen Nisya Story. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe ya teman-teman. Titik Puspa Makan Hugh. Sampai jumpa and see you! Sampai jumpa and see you!